Sekarang jam 9.44 Tadi habis beli tiket Wuh ini jalan makin sempit, makin anjak, tapi makin keren Wuh ini tanam awai Ini bener-bener harus pake gigi satu Wuh ya tadi kalo gak salah Nanti kalo ada pertigaan itu kalo mau kesalahan itu beloknya ke kanan Kalo yang ke penanjakan itu yang ke kiri Itu tadi petugas di loketnya bilang gitu sih Wah ini asli Keren temen-temen Oh itu pertigaan, lautan pasir ke kanan, penanjakan burung ke kiri Nah ini nanti yang ke kanan Karena tujuannya kan ke ini Lautan pasirnya Wuh selamat datang di Taman Nasional Wah asli keren temen-temen Nah itu Wah kalo bisa liat tuh Itu lautan pasirnya Gunung Semeru nya gak keliatan Ketutup awan Ada dibalik Ini gunung Bromo Di sebelah selatan lagi Wah ini harus hati-hati temen-temen Apalagi yang naik metek ini Karena ini curam banget Pasang gigi satu Oh ya ini untuk temen-temen yang ke Bromo Terus ya wisata-wisata ke daerah pegunungan yang jalannya naik tur naik nurun terjal berkelok-kelok ini ya Sebenernya disarankan jangan pake motor metek karena bahaya Lebih baik pake motor yang manual aja Yang motor basic atau motor koplingan Itu lebih aman Karena kan kalo metek ini kan Kalo nanjaknya curam kadang motor kasian juga turun juga asian Banyak kejadian Naik motor metek Terus remnya belum Terus udah Nyosot 12 Kayak di daerah aman Daerah Jokertol Cangar Itu kan turunannya juga curam itu Beberapa kali pernah ada Kejadian Motor metek Remnya Karena kan turunan terus Remnya belum Terus ya itu Gak bisa ngerem turunnya itu Itu nabrak Pas di ini Depannya itu kayak jurang Terus ada tikungan itu Tikungan sambil turun curam Nah akhirnya ya itu Abrak ke Pembatasnya lah Untungnya itu di Tepi jurangnya emang disediain Pembatas pengaman dari Tumpukan-tumpukan karung yang isinya pasir itu Itu emang dibuat Untuk antisipasi kalo ada kendaraan yang remnya belum Jadi kalo misalnya dia Gak bisa ngerem Langsung 12 Itu gak langsung ke jurang Ketahan sama Ini Sama balire Dari pasir Oke ini kita lanjut Explore di daerah sini nih Kue ini Pasir tok Sampai Pasir-pasirnya masuk Di sepatah saya Tapi keren temen-temen ya Wah aslin keren ini Ini Jalur yang bener Gimana Gerti sempet Terabes 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 Ini emang enaknya Disini nih kalo Pake motor trail Apalagi bannya ini pake ban yang Offroad Wah Terabes Nah ini Nah ini bener ya Nah ini bener ya Nah itu baru diomongin nih Ada motor trail loh enak itu Bannya ban pacul loh Ban offroad Nah ini kayaknya yang kini lebih gampang nih Lebih solid tanahnya Oh iya ini Ketanahnya ini Tapi nggak tahu Benerin apa nggak Diceba edit Saya telusunin lagi Wuh Wah coba pilih jalur kesini aja deh Mungkin nggak terlalu licin Kita cari Nah ini dia Nggak terlalu licin yang laksin ini Wuh Mantap Tidak 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 Maksin Tidak Tidak Wah ini ya bener kayaknya Oh ya bener Bukit savana terleta bisnya ini disini Oh jauh juga ya dari pintu masuk yang sebelah pasuruan Hai lihat pasuruan itu ada di agak utaranya ini terus ini di sebelah selatannya Wah kita sampai karena awalnya emang pesen tiketnya itu ke sini teman-teman pokoknya yang ketahuan terlebih Hai dan emang saya ngincernya ke sini sih Hai wuhh mantap temenan asli joss kita coba terus hai 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 eh balik aja dulu ya oke tadi bisa udah di-explore di Bukit Teletabis tapi enggak lama karena rame juga jadi kalau nyari spot-foto juga enggak terlalu bagus karena banyak orang ini balik lagi mau ke Arawonokitri get pasuruan tapi saya nyoba-nyoba cari spot juga di sepanjang jalur sebelum lautan pasir barangkali ada spot-spot yang agak cepi kayak gini kayaknya bagus juga kalau buat foto sama motor dulu karena kalau mau foto sama motor tadi di sana enggak bisa karena itu ada batas parkirnya motor nggak boleh masuk hai 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 kalau yang belakangan ini kayaknya bisa buat foto-foto Hai tapi ini nyari yang pas gak ada patoknya aja soalnya kan kalau udah ada patoknya kayak pinggir di pinggir-pinggir itu ada ke patok banget butuh intinya enggak boleh ditrabes Hai jadi intinya juga kalau temen-temen main ke alam terutama ke tempat-tempat tempat yang ini oke taman nasional terus ke jaga alam gitu jangan asal terabas masukin aja area yang emang diizinkan untuk wisatawan kalau area enggak diperbolehkan masuk ya jangan asal masuk tapi emang keren keren di taman nasional Bromo Tenggir Semeru ini siunya nggak heran kalau selalu lari selama pengunjung entah Bromo nya atau pendakian ke Semeru karena emang siunya bagus Hai jujur sih untuk di area wisata Bromo nya saya belum pernah sampai ke daerah sini itu paling mentok di lautan pasir deket Gunung Bromo nya itu dulu tuh waktu SMP waktu pas tahun 2020 kemarin juga enggak ini sih cuma area-area itu aja enggak sampai ke bagian utaranya yang deket pasuruan itu ke sini ini juga belum pernah baru sekali ini emang keren sih bagus loh temen-temen cuman yaitu ya jangan asal merusak juga jangan asal terabas juga sih naik motor cukup di jalur yang udah disediakan jangan bikin jalur baru jadi bayang weh rusak-rusak ini sama ya kalau bisa Hai inilah sampahnya juga tolong dijagakan buang sama sembarangan kalau udah ada tempat sampah itu baru dibuang kalau ke mana ke ininya ke pendakian Semeru jujur saya belum pernah sih saya langsung naik gunung juga udah saya udah daki ke beberapa gunung nah saya salah satu yang masih saya pengen itu naik ke Semeru cuman masih belum sempat karena waktu itu setiap udah ada waktunya saya bisa naikin ke Semeru eh Semeru nya tutup terus pas enggak bisa eh Semeru nya buka gitu Hai terus ini tumbuhan yang ungu-ungu kayak gini Hai itu set dapet info katanya ini bukan lavender ada bilang lavender tapi sebenarnya bukan lavender namanya serbena apa gitu tumbuhan ya tumbuhan serbena yang warna ungu ini nah itu saya baca-baca saya juga katanya aslinya bukan dari sini katanya itu dari pegunungan argopuro nah saya juga kebetulan enggak pernah naik ke argopuro waktu itu memang pendakiannya selama Hai empat hari di sana itu banyak sih tumbuhan ini terbena ini nah enggak tahu kok bisa nyebar sampai ke area TNBTS mungkin karena kebawaan bawa angin itu nanti abisah sana Oh lautan pasir tuh tadi saya ke belakangnya emang harus hati-hati temen-temen ini karena itu track ini pasir ekstra hati-hati tetap waspada ya selalu waspada tetap fokus karena kalau ada apa-apa susah juga itu ada juga wuuh ini semoga aja nanti enggak hujan ya karena kalau hujan repot juga ini ya dengan biaya yang dikeluarin untuk eksplorasi di wilayah wisatanya TNBTS worth it sih karena emang bagus juga aksesnya juga gampang enggak susah terus berbagai fasilitas umum juga gampang ditemuin ya wajar sih karena emang bromo dari dulu salah satu tempat wisata yang jadi primadona enggak di Jawa Timur Indonesia malah mungkin kalau enggak pas musim kovit gini pas pandemi banyak turis asing kalau dulu pas saya ke bromo itu memang banyak sih turis mancanegara yang wisata ke bromo Hai nah ini udah sampai lautan pasir wow mulai rintik rintik karena mendekati awan ini udah lewat lautan pasir terus udah mau deket yang apa pintu nukitri juga tanjakan ke arah Hai get pasuruan ini kayak sabana sabana enggak tahu saban apa namanya ini tuh udah lewatin Gunung Batok Gunung Batok sebelah sana ini udah mau ke arah utara lagi balik lagi karena kayaknya hujan itu awannya tebel Oke kita lanjut semoga nanti gak hujan ya pas eh di Wonokitri nya dan perjalanan turun hai 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 karena kalau hujan repot males pasang jas hujannya Aduh duduk hai 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 eh ngeri hai 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 oke udah mau masuk tanjaannya hai 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 aku isi teman-teman bagian medan berpasir yang paling susah dilalui untuk motor itu kalau di jalur pasuru lewat pasuran ya itu bagian sini Hai karena gumbu pasirnya tebel-tebel nih usah banyak yang enggak solid juga Hai Oke saatnya kembali hati-hati tanjakan terjal gunakan gigi satu gas lor Hai saatnya pulang Hai nah teman-teman meskipun udah masuk jalan asfal tetap harus hati-hati ya karena ini curam banget Hai tandaannya curam tuh belok-belok jalannya tapi untungnya asalnya bagus terus rambu-rambunya jelas Hai ya lumayan lah Hai wajah curam karena ya emang jalur pegunungan Hai nah ini kalau turun ini yang agak ngeri karena Hai apa takut remblong terutama untuk yang motor-motor metik ya Hai kalau ke motor bebek atau motor Hai laki atau motor sport gitu itu masih aman lah karena kan Hai bisa ini atur atau oper ke gigi rendah enggak hanya enggak harus mengandalkan rem Hai kalau motor metik itu enggak susah karena bener-benernya anggalin rem Hai bantau remnya udah panas tuh bisa belum Hai tuh gawat bahaya tuh hai 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 oh itu pakai netik tuh baru udah mau turun juga Hai terlalu siang tuh guys tim telat bangun Hai jam berapa sekarang jam 2 kurang hai 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 itu juga kayaknya penumpang apa wisatawan-wisatawan telat telat bangun wisatawan telat berangkat Hai sama sebenarnya juga hitungan telat karena agak siangan ya biasanya orang-orang itu kan Hai mulai pagi jam 6-an jam 7 sudah turun kebawah carilah sunrise karena kan banyak-kebanyakan itu kebromo itu emang ngincir sunrise-nya di seruni poin Hai itu berangkat U udah stay di sana di seruni poinnya jam 4 pagi jam 3 pagi Hai lanjut lagi teman-teman tadi sempet berhenti sebentar karena ganti baterai action cam Hai batangnya habis lagi Hai wuuh keren ini berkabut Hai uya ini jalannya makin keren ya berkabut wuuh tak anggar Hai wuuh Hai wuuh mantap hai 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 wuuh kabut Rek Hai kabutnya wangel kita buseng Hai Hai wuuh cakep ini harus hati-hati juga ini karena turunannya juga agak curam dan jalannya licin karena gerimis ya ini di dalam awan oke teman-teman ini ya sudah turun dari posponokritri tadi terus ini mau balik lagi ini tadi kan saya pas banget arahnya dari yang sebelah kanan itu dari busport ini nyoba nanti lewat Nongko Jajar ini nanti sama-sama ketemu di Pasuruan kalau tidak salah coba saja lewat sini saat itu saya lewat sebelah sana itu melewati tol dari arah barat dari Gersik itu melewati keraton Pasuruan dulu lewat kota Pasuruan nah kalau yang lewat Nongko Jajar ini itu saya nanti saya nggak tahu keluarnya di tepatnya dimana katanya sih masih di Pasuruan cuman saya kurang tahu dimananya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati